Terima kasih Terima kasih Begitu kita diletakkan Dalam kuburan tadi Tidak ada satupun orang akan tinggal Menemangkan kita Istri kita akan tetap menangis Anak-anak kita akan tetap menangis Tapi mereka bukanlah Teman setia Teman setia itu adalah Anak ibadah yang kita Mereka Orang seberapa banyak pun Duitnya Seberapa kekayaan yang ia miliki Ketika itu miskin Dan kaya akan Sama bagaimana cara perlakuannya Apakah ia Berpangkat tinggi atau berpangkat rendah Di kantor ketika itu Perlakuannya akan sama Ada orang yang mampu mempekerjakan Seratus ribu orang Dua ratus ribu orang Punya kantor yang lewat Ketika itu akan sama perlakuannya Dan siapa yang akan tinggal Masalah kita Itulah Amal ibadah yang kita miliki Maka Ramadan Sesungguhnya adalah tempat Dimana kita Meraih pahala Sebanyak-banyaknya Untuk mencari Teman sejati kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Teman sejati itu Bisa kita meroleh Satu Melaksanakan Ibadah-ibadah wajib Jangan sampai kita tinggalkan Solat-solat wajib Puasa-puasa wajib Mendinggalkan Mengerjakan zakat Kalau kita wajib zakat kerjakan Ada senara-senara kita Yang tidak mempergulikan Ibadah-ibadah wajib Padahal Yang bersampuran Sudah dikudungusian Ada orang yang Puasa ia Salur Bapak-bapak Senara sekalian Dia salur Kemudian puasa bersama kita Sampai nanti makan Tidak makan Dan tidak minum Ketika kita tanya Bapak kuasa Iya Tapi ini Bapak kuasa Iya Tapi solat Ada saudara-saudara kita Yang menjaga kuasa Tapi tidak solat Maka amalan dikudungusia itu adalah Menjaga ibadah-ibadah wajib Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Menjaga amal-amal ibadah Yang mendukung ibadah-ibadah wajib Berbuat baik kepada sesama tetangga Membantu orang-orang miskin Membuarkan infak, zakat dan sedekah Itu adalah amalan-amalan Yang bisa kita lakukan dikudungusia kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Kau muslimin yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Satu ayat Yang menjadi Cahatan Setiap dasar Ramadan itu terjadi adalah Surah Al-Baqarah 183 Di ujung ayat Allah katakan Bahwa puasa Ramadan Membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Di surah Al-Hujurat Ayat 13 Allah berfirman Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Itu adalah orang yang bertakwa Saudara-saudara, bapak-bapak sekalian Mungkin ada di antara komunitas orang-orang kaya Yang memiliki aset Memiliki harta di kayaan yang banyak Sehingga dia buat komunitas di antara mereka Siapa sesungguhnya Yang paling mulia di antara komunitas ini adalah Orang-orang kaya Yang bertakwa kepada Allah Ada orang-orang miskin Siapa yang bertakwa di antara mereka Allah hanya menilai Yang paling mulia di antara kalian adalah Orang yang bertakwa kepada Allah Itulah kemuliaan sesungguhnya Karena Apapun yang kita miliki Itu hanyalah ukuran dunia Khotep ini menyampaikan sesuatu Yang bersisatnya hakikat Dan selama ini kita Tidak memahami Mana yang sifatnya tambahan Mana sesuatu yang sifatnya hakikat Kau sudah sekalian Secara teori Kalau sesuatu itu bersifat ruh Maka pendekatannya mesti ruh Kalau sesuatu itu bersifat batin dan spiritual Maka pendekatannya bersifat batin dan spiritual Itu jelas Dan kalau sesuatu itu bersifat zohir Bersifat fisik Maka pendekatan yang kita lakukan Untuk bisa meraihnya Mesti pendekatannya zohir Mesti pendekatannya batin Bagaimana sebut Sebagai contoh Lebih mendekatkan paham Kalau kita menjemput Dan berziarah ke kumuran orang tua Kita pergi ke kumuran orang tua kita Karena kumuran yang kita jemuk itu Ada ibu kita yang dimakamkan di sana Maka ketahui lah Bahwa orang yang dalam kumuran itu Sesuatu yang bersifat ruh Sesuatu yang bersifat tidak fisik Maka pendekatannya bersifat ruh Apa yang kita lakukan? Datang Tahlil Baca Al-Fatihah Tahtib dan doa Karena itu pendekatannya adalah pendekatan muda Itu yang bisa kita lakukan Tapi kalau ada orang yang datang ke kumuran ibunya Di bawahnya tukang Di bawahnya keramik 30 kotak Di bawahnya pasir Di bawahnya seming Kemudian di keramiklah kumuran orang tuanya Secantik-cantik mungkin Tetapi tidak ada berdoa sepatah kata pun Ia kemudian mengatakan Bahwa ia sudah berbakti kepada ayah ilmunya Sama Sesuatu yang bersifat ruh Bersifat sepertuan Pendekatannya mesti ruh dan sepertuan Saudara-saudara Kau muslim yang dimiliki Allah Apa yang tidak khatib sampaikan sesungguhnya Ketika Maghid malam tadi azad Maka orang-orang yang mendirikan Ramadan Orang-orang yang Kama Ramadan Imanan Wahdi Saban Menetes air matanya Menangis Di dalam hatinya Dia Allah Apakah Ramadan akan datang itu Bisa saya dapatkan Aidulfitri Sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat ruh Sesuatu yang bersifat batik Sesuatu yang bersifat spiritual Itulah Aidulfitri Itulah yang disebut dengan menang Minal a'idin al-fa'idin Kalau Aidulfitri itu sesuatu yang bersifat batik Sesuatu yang bersifat ruh Kenapa ketika Aidulfitri Gorgen yang kita ganti Kenapa begitu Aidulfitri Kursi sopa yang kita buka Bukankah Aidulfitri itu sesuatu yang bersifat ruh Maka sesungguhnya Semakin dekat Habisnya Ramadan Semakin ke ujung Ramadan Dan Aidulfitri akan masuk Sesungguhnya kita akan mengencangkan gas Untuk beramal ibadah Tapi kita ini tebalik Sesuatu yang bersifat hakikat Sesuatu yang bersifat tambahan Tak menerbi kita Gorgen Baju baru Kursi Mencak rumah Itu sesuatu yang bersifatnya tambahan Mana yang hakikat adalah ruh dan batik Ibadah kepada Allah Sampai titik darah penghabisan Di hari Maghrib malam tadi Itulah hakikat Aidulfitri tadi Dan biasanya Kita ini Saya Bapak Ibu Kalau kita baca perkara-perkara seperti ini Timbul Insapnya Timbul kesadarannya Timbul tombaknya Tapi begitu kita sudah keluar dari masjid Keluar dari majlis ilmu ini Kemudian kita akan kembali seperti semula Itu kebiasaan kita Dan sekarang ketika di masjid Kita merasa Ya Allah aku akan merombak Ya Allah aku akan tetap Melaksanakan sesuai perintahan Tapi begitu kita sudah Masuk di rumpi dunia dunia Kembali kita Terus bagaimana Jalan keluarnya Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Suatu hari Ada sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq Raja Allah Sahabat tadi berkata Ya Abu Bakar Aku ini kalau jauh dari Rasulullah Menurut keimananku Abu Bakar Menurut saya sama dengan anda Saya kalau jauh dari Rasulullah Saya kalau agak jarang bertemu Rasulullah Maka keimananku menurun Tapi kalau aku selalu bersama Rasulullah Keimananku naik Bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Bagaimana supaya Iman ini stabil Iman ini tetap naik Maka jangan jauh-jauh dari masjid ini Jangan jauh-jauh dari tempat ibadah ini Selalulah datang ke masjid Selalulah berkumpul dengan majlis-majlis ilmu Agar iman yang ada di hati ibu Agar iman yang ada di hati Bapak Agar iman yang ada di hati kita Tetap stabil dan istiqomah Tapi kalau masjid kita jauh Majlis ilmu cara kita datangin Maka yakinlah Imanmu Ketakwaanmu Akan turun setiap hari Tidak ada tembang yang paling sejati Ketika kita wafat Kecuali hanya Aman ibadah kita Dan itu pasti Dan setiap kita pasti akan wafat Kalau saya tanya Bapak-bapak saudara-saudara sekalian Apakah bapak-bapak ibu ingin masuk surga Setiap kita akan menjawab iya Ibu ingin masuk surga Bapak ingin masuk surga Saudara-saudara sekalian termasuk saya Ketik dan iman Setiap kita pasti berdoa dan bercita-cita masuk surga Tapi ketahui lah Saran orang masuk surga itu satu Kita mesti mati Karena tidak ada orang ke surga hidup-hidup Tidak ada Orang kalau ingin ke surga Harus mati Tapi begitu saya tanya kepada bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Apakah bapak ibu saudara ingin mati Jawabkan tidak Kita jawab tidak Masuk surga mau Tapi mati tidak mau Tidak bisa Maka kata orang-orang sufi Kalau ada di hari kita ini Masih takut mati Berarti dunia masih bergelantungan di hari kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Sebagai upaya tazkirah Khotib memberikan tazkirah Mengingatkan kita bersama Bahwa sesungguhnya Emang yang paling sejati Sahih yang paling abadi Yang akan menemankan kita Di masa yang panjang Yang tidak berbebi Yang di akhirat Itu adalah Amal ibadah kita Masing-masing Mudah-mudahan Khotib ini Ada iman yang buat kita bersama Termasuk bagi khatib yang menyampaikan Bagaimana Amal-amal ibadah kita Pasca Ramadan Bisa kita pertahankan dengan Sebaik-baiknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wali tuqmil ibadah Hendaklah kalian menyempurnakan Ala ibadah Ala ibadah itu Maknanya dua Satu Maknanya adalah jumlah Hendaklah kalian menyempurnakan jumlah Jumlah apa? Jumlah Bilangan Ramadan Kalau Ramadan tahun ini 29 Kemudian ada ibu-ibu Yang ketika Ramadan Halangan Tidak bisa puasa lima hari Maka dia baru puasa 24 hari Berarti Belum sempurna 29 Begitu Ramadan selesai Puasa lagi Sebanyak lima hari Kodoh Supaya lengkap Menjadi 29 Atau Garis beri 30 Jangan Sampai Jumlah Ramadan kita kurang Itu satu Yang kedua Waliduk Milu Menda itu Maknanya nilai Hendaklah kalian menyempurnakan Nilai-nilai Ramadan Apa itu Makna nilai Ketika Ramadan Kita rajin Sholat Limah Waktunya Sempurnakan nilai-nilai itu Ketika Ramadan selesai Pak Tetap juga Rajin Kita ketika Ramadan Rajin Baca Al-Quran Sempurnakan nilai-nilai itu Sempurnakan nilai-nilai itu Begitu Ramadan selesai Tetap Juga Rajin Baca Al-Quran Itu Maknanya Menyempurnakan Nilai-nilai Jangan Nilai-nilai ini Tidak disempurnakan Dan Sebagai suami Isri Saling Mengingatkan Agar Nilai-nilai Keimanan itu Ada di kita Karena Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Fakluhu Harta Dunia Yang sesungguhnya Itu Tiga Satu Lisan Zakir Lisan Yang pandai Berzikir Kepada Allah Yang kedua Kekayaan dunia Itu adalah Kalbun Syakir Hati Yang pandai Bersyukur Kepada Allah Dan yang ketiga Adalah Wazaw Jatuh Seseorang Yang memiliki Pasangan hidup Kalau dia Laki-laki Isri Kalau dia Perempuan Yang punya suami Tuh Yang bisa Memotivasi Pasangannya Untuk tetap Beribadah Kepada Allah Mudah-mudahan Ini ada Hikmahnya Buat kita bersama Faktabiru Ya Uli Al-Abusaw La Al-Abbu Tufu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Al-Abbu 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 Al-Abbu